Sekitar jam 6 atau jam 7, santri itu diingatkan oleh salah satu ustadznya untuk segera mandi karena ada jam kunjungan dari orang tuanya dan sholat duha. Karena santri tersebut tidak segera meninggalkan mainnya, kemudian ustadz tersebut mengambil kayu dan dilemparkan ke santri-santri tersebut. Pilu Nasib Suparti, nenek dari M. Kaisa Anwar Al-Fairus, 13, santri yang meninggal dunia setelah dilempar kayu berpaku di sebuah pondok pesantren, Pompas, di Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blital. Jawa Timur, awalnya korban dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka di kepala akibat dilempar kayu berpaku, Minggu, tanggal 15 September tahun 2024. Dan pelaku pelemparan kayu berpaku diduga adalah seorang guru di Pompas tersebut. Korban sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD, Seringat. Kabupaten Blitar dan kemudian dirujuk ke RSUD Kabupaten Kediri. Cucu Suparti sempat koma setelah mengalami kejadian tersebut sebelum akhirnya meninggal dunia. Saya cuma mendoakan cucu saya dapat pertolongan, ternyata ya enggak ada, meninggal, ya saya pasrahlah. Ujarnya, dikutip dari Kompas TV, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Berdasarkan informasi yang ia peroleh, cucunya langsung pingsan usai kayu yang mengenai kepalanya berhasil dilepaskan. Sesudah itu sama ustaz diantar ke Rumah Sakit, ucapnya. Sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Suparti mendapat kabar bahwa cucunya masuk ke instalasi gawat darurat IGD. Saya langsung ke sana itu sudah koma. Memang ya segitu dalamnya, luka, ungkapnya. Paman Korban, Ikwal Riki Susanto, 29, menuturkan, pada Minggu, tanggal 15 September tahun 2024, sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anwar dirujuk ke RSUD Kabupaten Kediri agar bisa mendapat tindakan medis dengan alat yang lebih memadai. Ditemani kakek dan nenek, Anwar tiba di RSUD Kabupaten Kediri sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Setelah diperiksa, dia kemudian dikeruang Intensive Care Unit, ICU. Riki menjelaskan, pihak rumah sakit menyampaikan bakal melakukan operasi bedah bila kondisi korban stabil. Akan tetapi, kondisi Anwar tak kunjung membaik dan stabil. Hari Selasa, tanggal 17 September tahun 2024, pagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, Anwar dinyatakan meninggal. Jadi belum sempat dioperasi, tuturnya, Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Ia menerangkan, selama ini, Anwar tinggal bersama kakek dan neneknya di desa Dadaplangu, kecamatan Ponggok, karena orang tuanya bercerai. Ibu Anwar, yang merupakan kakak kandung Riki, sedang bekerja di Taiwan sebagai buruh migran. Ketika ditanya apakah keluarga akan membawa kasus ini ke polisi, Riki mengaku telah ada penyelesaian secara kekeluargaan. Namun, ia tak menjelaskan secara rincin soal penyelesaian secara kekeluargaan itu. Polisi periksa kasus. Sementara itu, Kepala Kepolisian Resor, Kapolres, Blitar Kota AKBP Danang Setio PS menyebutkan, Polisi masih menyelidiki kasus tersebut secara intensif. Sampai saat ini masih dilakukan giat penyelidikan secara intensif terhadap pemenuhan unsur pasal pidana dalam kasus itu, jelasnya, Sabtu. Dilansir dari Tribun Jatim, polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang mengetahui peristiwa itu. Ada pun mengenai kronologi kejadian. Kepala Seksi, Kasi, Humas Polres Blitar Kota Ibtu Samsul Anwar, membeberkan peristiwa terjadi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pagi itu, ketika santri berolahraga pagi, seorang guru berinisial U yang merupakan terduga pelaku, meminta para santri agar segera mandi, lalu bersiap menjalankan salat duha. Karena santri tidak segera meninggalkan kegiatan olahraga, ustaz tersebut mengambil kayu dan melemparkan ke arah santri, terangnya, juhat. Samsul menduga, U kemungkinan bermaksud hanya melempar kayu itu ke dekat para santri. Namun, papan kayu berpaku itu mengenai korban yang kebetulan sedang melintas. Kebetulan korban lewat dan mengenai kepala bagian belakangnya. Kayu tersebut ada pakunya, jelasnya. Ia memaparkan, polisi belum meningkatkan kasus tersebut ke tahap penyidikan dan belum menetapkan tersangka.